Sidang berita terkini Sabah memilih, Shafi Abdal sudah hilang halatujuh, politik murahan warisan, kata Bung Mokhtar. Kota Kinabalu, kenyataan Datuk Seri Muhammad Shafi Abdal bahwa kerajaan negeri dan persekutuan tidak perlu selari dalam konteks membangunkan Sabah disifatkan tidak berasas. Pengurusi perhubungan Amno Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin mendakwa, kenyataan itu memperlihatkan Muhammad Shafi hilang halatujuh sekaligus mau terus membiarkan rakyat menderita dan ekonomi negeri tidak membangun. Bung yang juga ahli Polimon Kinabatangan, turut mendakwa, kenyataan tersebut merupakan politik murahan yang dijual pati warisan Sabah ataupun warisan. Dia merujuk kepada Muhammad Shafi, harus sedar bahawa dari dahulu kita lihat negeri-negeri yang tidak sehaluan dengan kerajaan persekutuan tidak akan membangun, rakyat menderita dan ekonomi akan sengsara. Saya bagi contoh untuk membina jalan raya di luar bandar dengan kos 200 ke 300 juta, sudah tentu kerajaan negeri tiada keuangan untuk melaksanakan projek itu. Itu baru satu contoh, banyak lagi contoh-contoh yaitu jabatan pendidikan, jabatan kesehatan, bekalan elektrik luar bandar, katanya kepada Astro Awani PSD. Hari ini Muhammad Shafi yang juga presiden warisan dilaporkan berkata, Tidak ada keperluan untuk kerajaan negeri selari dengan kerajaan persekutuan. Katanya, hubungan petakberan sedia ada sudah cukup untuk terus membangunkan Sabah. Mengulas lanjut, kata Bung, rakyat Sabah ada peluang dalam pilihan-pilihan negeri PRN ke-16 per-21 September ini untuk membuat pilihan. Adakah rakyat mau membeli kerajaan yang tidak bersama-sama dengan kerajaan persekutuan, atau membeli pati yang membentuk kerajaan negeri yang sehaluan dan seimbang dengan kerajaan pusat? Artikel ini disiarkan pada 31 Ogos 2020, Syukor Astro Awani.